selamat datang kembali di channel youtube kami reva official sebelumnya jangan lupa tekan tombol like komen share subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari channel youtube kami reva official mari kita simak bersama-sama unggahan feral brahmasta curi perhatian sudah cinta mati dengan natasha wilona hubungan asmara feral brahmasta dan natasha wilona tak pernah sepi dari perhatian publik meski masih sama-sama muda keduanya tampak sudah mulai memikirkan hubungan yang lebih serius keduanya juga selalu tampil romantis di depan publik aksi saling dukung juga ditunjukkan feral brahmasta dan natasha wilona di saat salah satunya tengah terlibat jadwal kerja bak pasangan yang sudah sejarah dewasa feral dan wilona tampak selalu bijaksana ketika pasangannya sibuk bekerja keharmonisan feral dan wilona tentu masih berlanjut melansir dari akun instagram pribadi feral brahmasta kata dari atalan novel ini kembali membuat unggahan spesial untuk wilona menyertakan banyak foto berdua feral tampak berdoa agar Allah memang menyodohkannya dengan wilona selengkapnya simak pesan dan doa feral brahmasta yang berhasil dirangkum oleh merdeka berikut ini begitu cinta mati dengan wilona feral mengaku jika hubungannya berjalan sangat baik sama-sama saling berbagi peran anak dari fena melinda dan infan fadila ini menyebut kekasihnya ini pandai dalam urusan saling melengkapi tak ada yang terlalu mengurai dan tak ada yang dianggap remeh dia adalah pasanganku namun terkadang berubah menjadi adikku dan aku menjadi kakaknya lalu aku menjadi adiknya dan dia menjadi kakakku di lain hari aku berubah menjadi ayahnya dan dia menjadi anakku lalu dengan sekejap waktu aku menjadi anaknya dan dia menjadi ibuku keesokannya dia menjadi sahabatku selmekku teman berbicaraku bertukar pikiran dan wawasan tulis feral brahmasta itulah berita yang pertama yuk simak berita terbaru yang kedua asmaranya dengan mantan kekasih telah kandas feral brahmasta ungkap alasan masih jalin hubungan baik dengan natasa wilona feral brahmasta kini tak lagi kekeh ingin balikan dengan natasa wilona feral brahmasta dan natasa wilona memang sudah lama putus namun kandasnya hubungan mereka rupanya belum bisa diterima para fans bahkan hingga saat ini masih banyak yang berharap feral dan wilona bisa kembali bersatu di beberapa kesempatan ia mengaku belum bisa move on dari natasa wilona namun kini feral brahmasta bapak tak lagi mengejar natasa wilona seperti beberapa waktu lalu feral brahmasta menuturkan alasannya masih menjalin hubungan baik dengan mantan kekasihnya tersebut menurut feral brahmasta natasa wilona memiliki sifat yang dewasa karena sifat dewasa natasa wilona tersebut membuat feral brahmasta menjadi sosok yang lebih baik dari kekurangannya tersebut natasa wilona menjadi sosok wanita yang mampu menyelamatkan feral untuk kembali kembali fokus bekerja